Perkenalkan, nama saya Nathan Al Michael. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motivasi, kemampuan diri saya, dan kepribadian saya untuk membangun sebuah interaksi dan kerjasama dalam sebuah organisasi yang menggunakan metode Smart Goal Setting. Jadi pada dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah pedoman diri saya atau gambaran dari pemikiran saya pribadi mengenai dari Smart Goal Setting sendiri yang ada spesifik, measurable, achievable, relevant, and time bound. Nah, untuk saya sendiri saya sering menggunakan untuk measurable atau terukur dan achievable secara bisa dicapai dan relevan yaitu cara-cara yang relevan untuk mencapai tujuan-tujuan dari yang kita inginkan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya merupakan orang yang bisa dibilang sebelumnya susah untuk berkomunikasi dengan orang baru atau pengalaman-pengalaman baru seperti bergabung dalam sebuah organisasi atau saya tidak memiliki minat untuk bergaul dengan teman-teman baru yang di luar zona nyaman saya. Kemudian masa ini berlanjut hingga saya dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah SMP. Permasalahan ini terus saya alami, saya akan malu, saya akan menutup diri untuk bertemu dengan orang baru, saya akan mengurangi pertemuan dengan orang atau bisa dibilang seperti introvert. Kemudian titik balik saya untuk menjadi orang yang bisa extrovert atau menjadi orang yang bisa menerima kehadiran orang baru ketika berada di SMP. Saya diberikan sebuah sekolah yang memiliki program bahwa sosial itu penting yang sehingga itu mendidik saya, mengasah saya untuk selalu berkenalan dengan orang baru, selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang belum saya kenal, dan saya terus ditarik untuk keluar dari zona nyaman saya. Semenjak itu saya berhasil menjadi orang yang baru dan saya memiliki karakter yang baru. Berbeda dengan sebelumnya, mungkin sebelumnya saya memiliki minat-minat yang terlalu kekana-kanaan karena mengingat usia saya saat itu masih tergolong cukup muda, sehingga minat dalam berorganisasi atau bersosialisasi itu masih cenderung lebih kekana-kanaan. Untuk saat ini, saya sudah berbeda karena mengalami beberapa fase yang sudah saya lewati, sehingga minat saya saat ini adalah membahas atau bergabung dalam sebuah organisasi yang terus mengasah pola pikir saya untuk menjadi dewasa, dan mengasah logika saya semakin matang, dan insting bisnis saya semakin kuat. Bagaimana itu caranya? Saya selalu bergumul dengan orang-orang yang lebih tua, saya selalu menyerap ilmu-ilmu yang penting dari orang yang lebih tua, hal itu karena saya rasa orang yang lebih tua akan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi masalah-masalah bisnis yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Sehingga itu menjadi pokok makanan bagi saya untuk memiliki pandangan terkedepan. Saya bisa memiliki sebuah langkah, satu langkah lebih maju dibandingkan usia saya, sepantaran usia saya karena saya memiliki pengetahuan yang melebih dari mereka. Dari pencapaian-pencapaian, saya juga melakukan bergabung dengan sebuah komunitas, yaitu komunitas organisasi yang bergerak di bidang kepanitiaan-kepanitiaan, atau bisa dibilang IO, untuk menyelenggarakan sebuah acara, di mana dari sebuah acara yang berjalan itu bisa terlihat, apakah karakter dari setiap kita itu bekerja dengan baik atau tidak. Karena ketika acara itu tidak bekerja, ketika acara itu tidak berjalan dengan baik, maka individu kita lah sendiri yang menjadi cerminan dari acara tersebut. Bila acara tersebut tidak berjalan, maka diri kita menjadi gagal. Namun, dari acara-acara yang sudah saya lakukan bersama organisasi ini, bersama panitia-panitia ini, sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Seperti, saya sudah menjalankan program IMO, Indonesia Medical Olympiad, di mana acara tersebut memiliki banyak sekali delegasi yang berada dari seluruh Indonesia, kemudian mereka diseleksi, kemudian mereka datang ke Indonesia, ke Universitas Jiputra khususnya, untuk menghadiri sebuah olimpiade yang mereka lakukan, dan acara tersebut berjalan lancar hingga akhir. Acara tersebut tidak bisa lancar mulus, namun keberhasilan acara tersebut adalah cerminan dari setiap anggota yang mau bekerja, yang mau mengintrospeksi diri untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga setiap individu tidak ada yang bisa dibilang nganggur, atau menjadi batuan hambatan bagi kelompok. Mereka semua bekerja, kami semua bekerja, dan acara tersebut bisa berhasil. Tidak hanya itu, sebelumnya saya juga melakukan sebuah mission trip, atau kegiatan misi bersama kelompok teman-teman kecil saya, itu merupakan sebuah gerakan sosial, di mana kita melakukan kebaikan-baikan untuk masyarakat di desa-desa yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Seperti di Malang, ada desa Sedati, di mana itu menempuh jarak sekitar 2 jam dari kota Malang sendiri, dan kita melakukan perjalanan misi yang bisa dibilang berhasil, seperti foto-foto yang akan saya tampilkan. Selain perjalanan misi, kita juga melakukan sebuah acara drama musikalisasi, di mana uang tersebut bisa digunakan untuk sebagai biaya perjalanan misi tersebut. Menjadi panitia dari dokumentasi drama, ini mission trip yang saya lakukan, dan membuat drama musikal untuk menjadi biaya dari mission trip yang saya lakukan, yang saya lakukan tadi. Selama saya berada di usia remaja ini, dan saya merasa bahwa minat saya, perilaku saya ini sudah menunjukkan, atau bisa membuka diri terhadap orang baru, dan bersosialisasi terhadap organisasi baru, dan menarik diri saya dari zona nyaman, sehingga saya dapat berkembang dan terus bertumbuh sesuai pemikiran dan perilaku dewasa. Terima kasih.